Pendekar Sejagat Jilid 6. Zeng Bai Sui tertawa terbahak-bahak dan berkata, siapa yang mengatakan dia tidak menginginkan nama baik dan keuntungan, dia masih muda tapi ilmu silatnya sudah begitu tinggi, masa dia tidak ingin menonjolkan diri. Yang disebut tidak menginginkan nama dan kepentingan karena tidak ada yang bisa mengerti tentang dirinya dan hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tidak akan menjadikan dia menonjol. Karena itu dia tidak mau bertemu dengan orang dunia persilatan dan terus bersembunyi. Jika mendapatkan keuntungan di dunia persilatan, apakah dia tidak menginginkannya? Wajah Kulei tampak tidak senang. Dia berkata, apa? Huobu yang harus disembah-sembah? Suara tawa Zeng Bai Sui lebih keras lagi. Dia berkata, Kulei, apakah kau melihat aku dengan begitu mudah memberikan sesuatu kepada orang lain? Kulei terpaku, kemudian dia mengerti. Zeng Bai Sui terus tertawa dan berkata, aku hanya memperalat dia untuk membunuh Fang Zen Mei. Bila Wosi Sui tidak mati, aku ingin dia yang bergerak ke markas Biao Feng Yun. Begitu Long Fei Hua mati, dia juga akan mati. Ingin mempersembahkan burung kecil? Ha, ha. Titik ha. Tanda petik. Kulei pun ikut tertawa dan berkata, kira ketua benar-benar sangat bagus, sangat bagus. Tanda petik. Fang Zong Pin I ikut tertawa dan berkata, katanya yang bernama Huobu yang itu sangat lincah dan pintar tapi dia pun terkena tipuan ketua. Ha, ha, ha. Kata Oulei, aku juga pernah mendengar bahwa kemampuan kaki Huobu yang tidak ada yang bisa menandingi. Kakinya bergerak cepat dan lihai. Jika menyerang, tendangannya tidak bisa dibaca hingga orang tahu-tahu mati ditendang olehnya. Sepertinya Fang Zun Mei juga bukan tandingannya. Zheng Bai Sui sangat senang dan dia tertawa lagi. Dia berkata, aku akan memerintahkan dia agar ikut dengan kalian menyerang Wisma Shijian. Bila terjadi ada apa-apa kalian bisa saling membantu bila melihat Wosi Sui dan Fang Zun Mei sedang bertarung, lebih baik Fang Zun Mei dibereskan terlebih dulu. Kemudian Zheng Bai Sui melihat Kulei dan Fang Zung Pin. Dia berkata, baiklah, kalian istirahat dulu. Nanti siang jam 1 lebih 45 menit nanti, semua berkumpul di lapangan dan pada sore hari bersiap-siaplah untuk berangkat. Sekalian bawa Lu Ying Feng. Begitu Wisma Shijian hancur, aku akan memberi kedudukan kepadanya yaitu sebagai pengurus dunia persilatan. Kemudian Zheng Bai Sui berkata, sepertinya Huo Wu Yong sudah mulai bersaing dengan Fang Zun Mei. Pagi sudah lewat, sekarang adalah siang hari. Kedua telapak Fang Zun Mei ditempelkan ke punggung Jiang Qing Feng. Mereka duduk bersila, keringat terus menetes membasai baju. Situ Qing Yan yang sejak tadi terus melihat Fang Zun Mei tanpa sadar dia menjadi bengong. Situ Tian Xin menarik baju kakaknya dan situ Qing Yan dengan kesal bertanya, ada apa? Dengan suara kecil Tian Xin berkata, sekarang Paman Fang sedang mengobati Paman Jiang dengan tenaga dalam. Aku pernah mendengar, sewaktu sedang berada dalam pengobatan itu adalah saat di mana orang kehilangan tenaga untuk bertarung. Bila ada yang datang mengganggu, dia bisa menjadi gila atau mungkin dia akan sesak nafas dan mati. Kakak, apakah kita berdua harus menjaga Paman Fang? Situ Qing Yan mendengar semua ini, dia menjadi kaget. Dia melihat ke sekelilingnya kemudian berkata, benar, sekarang aku akan menjaga Paman Fang. Situ Tian Xin berteriak, kakak, bukan hanya kau saja, aku juga mempunyai hak untuk menjaga Paman Fang. Tanya Situ Qing Yan, bila kau ingin berjaga-jaga, kau bisa melindungi siapa? Segera Situ Tian Xin dengan jari menutup mulutnya dan berkata, SSST, jangan ribut. Aku mendengar bila sedang menjalani. Pengobatan tidak boleh digenggu dengan teriakan atau suara yang keras. Tanya Situ Qing Yan, apakah semua ini betul? Dengan sombong Situ Tian Xin berkata, memang ilmu silatku lebih rendah darimu tapi pengetahuanku lebih banyak darimu. Situ Qing Yan berteriak, bohong. Tanda petik. Kata Situ Tian Xin, SSST, jangan berteriak, tiba-tiba wajahnya berubah dan berkata, kakak, di belakangmu ada orang. Tanda petik. Situ Qing Yan marah dan berkata, kau bohong lagi, mana ada orang? Mana tapi dia melihat wajah Situ Tian Xin tidak seperti biasanya. Dia segera membalikan kepalanya untuk melihat. Dia berteriak karena seseorang sudah hampir menempel di punggungnya. Dengan gugup dia bertanya, siapa kau? Bap 14. Sikaki Utara, Huo Wu Teng. Seorang pemuda berumur kira-kira 20 tahun, raut mukanya biasa-biasa saja dan dia terlihat sangat pendiam. Dia berbaju hitam, tidak membawa pedang. Kedua kakinya seperti dua tiang besi. Dia lebih tinggi dibandingkan dengan orang biasa, lebih tinggi satu kepala. Dia hanya tertawa dingin dan terus berjalan ke arah Fang Zhen Mei. Situ Qing Yan melihat orang itu. Dia merasa ingin marah, melihat orang itu berjalan ke arah Fang Zhen Mei. Segera Situ Qing Yan berteriak, berhenti kau. Tangan Qing Yan sudah mencoba mencengkram pundak orang itu. Ketika dia hampir terkena cengkraman itu, tiba-tiba orang itu berjalan lebih cepat lagi, sejauh 4-5 langkah, pundak dan pinggang. Tetap tidak berusaha untuk menghindar. Dengan gerakan tadi dia terus berjalan ke arah Fang Zhen Mei. Situ Qing Yan takut dia sudah salah melihat. Dia hanya terpaku di tempatnya. Situ Tian Xin yang berada di sisinya terus berkata, Kakak, cepat lindungi paman Fang, lindungi dia melihat kakaknya masih terpaku, dia membentak. Segera dia mencabut pedang dan menusukannya ke pundak kiri orang itu. Situ Qing Yan pun tersadar. Dia tahu Situ Tian Xin bukan lawan orang itu. Dia pun segera mencabut pisau dan mengayunkan ke arah pundak kanan orang itu. Kali ini mereka berdua sangat kompak. Bila orang itu tidak mau terkena pisaunya, dia pasti harus membalikan badannya untuk menahan. Tapi ketika diserang dengan pedang dan pisau malah mereka berdua yang terjatuh. Ternyata sewaktu kakak beradik Situ membacok dan menusuk, orang itu tidak membalikan kepala. Dia menggerakkan kaki kirinya dan dengan tepat menyapu kaki Situ Tian Xin dan saat itu pula dengan ujung jari kakinya dia mengait kaki kanan Situ Qing Yan. Karena itu mereka berdua secara bersama-sama terjatuh. Orang itu tidak membalikan kepalanya. Dengan tertawa dingin dia terus berjalan ke arah Fang Zhen Mei. Situ Tian Xin terjatuh lebih dekat dengan Fang Zhen Mei. Melihat keadaan seperti itu dengan cepat dia bangun dan menyerang kaki kiri orang itu dengan pedangnya. Orang itu tetap tidak melihat ke arahnya. Dia mengangkat kakinya dan bersiap akan menginjak. Kemudian dia menginjak tangan Situ Tian Xin. Karena merasa sakit akhirnya pedang terlepas dari tangannya. Orang itu tertawa dingin. Kaki kanan seperti terbang saat menendang Fang Zhen Mei yang sedang duduk bersila untuk mengobati Jilang Qing Feng. Situ Qing Yan meloncat sambil memegang pisau. Begitu dekat dengan orang itu dengan cepat pisau dan telapak tangannya sudah menyerang. Tapi bagaimanapun juga gerakan Situ Qing Yan tidak mungkin lebih cepat dari orang itu. Saat kaki orang itu hampir mengenai Fang Zhen Mei, orang itu tiba-tiba melihatnya. Fang Zhen Mei sudah membuka matanya dan tertawa kepadanya. Orang itu terpaku. Kaki yang akan menendang segera diturunkan. Begitu orang itu terpaku, Situ Qing Yan sudah sampai di sana dan terdengar suara pak, telapak Situ Qing Yan sudah mengenai orang itu. Tapi tubuh orang itu sama sekali tidak goyah, sebaliknya Situ Qing Yan lah yang terlempar sejauh beberapa meter. Orang itu tetap memelototi Fang Zhen Mei. Situ Tian Xin melihat orang itu berhenti menyerang. Dia berusaha bangun dan melihat Fang Zhen Mei. Dia berteriak, Paman Fang, kau sudah sadar? Fang Zhen Mei tertawa dan berkata, siapa bilang tadi aku tidur? Kata Situ Tian Xin, bukankah Paman sedang mengobati Paman Jiang? Itu adalah pengobatan menyalurkan tenaga untuk Paman Jiang, karena tenaganya sudah terkuras. Kalau pengobatan ini belum selesai dan terganggu maka aku bisa tersesat. Oh, aku lihat teman kita ini tidak bermaksud melukai kalian, karena itu aku puri tidak ingin menyerangnya. Dia sudah mengetahui keadaanku, sayangnya dia sudah salah mendengarkan percakapan kalian, dan dia mempercayainya. Situ Qing yang berusaha bangun dari tempat jatuhnya yaitu 2. 3 meter dari tempat Fang Zhen Mei, dia berkata, Paman Fang, kau tega melihat kami dipukul sampai seperti ini. Fang Zhen Mei tertawa tapi dia tidak menjawab. Tiba-tiba orang itu bersuara, dan dia berkata, benar-benar seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Fang Zhen Mei bertanya, apakah kau adalah Huo Wu yang orang itu terpaku mendengar pertanyaan Fang Zhen Mei. Fang Zhen Mei tertawa dan berkata lagi, kecuali Huo Wu yang tidak ada yang memiliki kecepatan kaki begitu cepat. Dengan dingin Huo Wu yang berkata, mendengar kata-katamu itu, lain kali aku pasti akan langsung membunuhmu, dan mayatmu pun akan ku terlantarkan. Sambil memejamkan matanya Fang Zhen Mei berkata lagi, sayang seribu kali disayangkan. Huo Wu yang menatap Fang Zhen Mei dan bertanya, apa yang disayangkan? Fang Zhen Mei menghela nafas dan menjawab, sebenarnya kau adalah seorang pendekar, mengapa sekarang kau malah menjadi seorang pecundang? Huo Wu yang marah dan berkata, apa maksud perkataanmu? Dengan perlahan dan diucapkan kata demi kata, Fang Zhen Mei menjawab, cuan memiliki ilmu silat yang begitu tinggi, tidak perlu menjadi kaki tangan Zheng Bai Sui. Huo Wu yang tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku bukan kaki tangan Zheng Bai Sui, aku adalah dewa Chang Xiaobang yang harus disembah. Fang Zhen Mei mengerutkan dahinya dan bertanya, apakah Zheng Bai Sui sudah menyembahmu? Apakah kau pernah mendengar cerita tentang Zheng Bai Sui 20 tahun yang lalu? Cerita tentang apa? 20 tahun yang lalu, Zheng Bai Sui ketika itu masih angkatan muda di dunia persilatan tapi dia sudah sangat menonjol, kemampuan ilmu silatnya tinggi, dia ingin selalu senang dan menang pada saat bertarung. Sewaktu dia menyerang Kuil Shaolin seorang diri, dia ditaklukan oleh seorang biksu tua yang tidak memiliki nama, tapi dia memiliki nama budaya itu Wu Ming, tanpa nama, dan juga ada nama Lao Seng, biksu tua, jadi namanya adalah Wu Ming Lao Seng. Dalam tiga jurus dia telah mengalahkan Zheng Bai Sui, karena dia tidak bisa menerimanya begitu saja, kemudian dia pun menjadi murid Wu Ming Lao Seng. Dan dia mendapatkan ilmu pedang Chang Xiaoki Jie, tujuh jurus mematikan sambil tertawa. Dia sangat menghormati Wu Ming Lao Seng dan juga sangat menurut dan setia kepada biksu ria itu. Begitu Wu Ming Lao Seng telah menurunkan semua ilmunya kepada Zheng Bai Sui, dengan jurus Chang Xiaoki Jie, dia juga membunuh Wu Ming Lao Seng. Setelah mendengarkan cerita ini, dalam pikiranmu terpeta bagaimana? Metsu Huo Wu yang memelototi Fang Zen Mei dan berkata, aku sudah mengerti maksudmu. Tanda petik. Kau sudah mengerti apa? Kau berusaha mengadu domba kami, sepertinya tidak akan ada gunanya, dengan tertawa Huo Wu yang berkata lagi, hari ini adalah hari kesmatianmu. Fang Zen Mei tertawa dan menghela nafas, benar-benar keras kepala. Dengan pelan Huo Wu yang berkata, kau sudah menolong orang ini dan tenagamu sudah terkuras, Kau tidak akan pulih dalam waktu singkat, karena itu kau mengulur waktu dengan cara menceritakan kisah ini. Fang Zen Mei sepertinya tidak bisa tertawa lagi, dia berkata, teruskan ucapanmu. Dengan dingin Huo Wu yang berkata, tidak akan ku teruskan, Fang Zen Mei mengangkat kepalanya dan bertanya, mengapa? Wajah Huo Wu yang berubah menjadi hijau, dia berkata, karena aku segera akan membunuhmu. Karena kaget si Tu King Yan dan si Tu Tian Xin terpaku, segera si Tu King Yan berteriak, Paman Fang Ka sudah pulih seperti semula. Tawa Huo Wu yang seperti setan malam dan berkata, aku tahu kau hanya membutuhkan waktu yang lamanya seperti makan nasi, Agar kau bisa pulih seperti sedia kalah, sekarang bila kau mempunyai tenaga untuk menghancurkan batu, aku akan segera pergi dari sini, aku tidak akan menunggu hingga kau mati. Fang Zen Mei menghela nafas dan memejamkan matanya. Huo Wu yang tertawa terbahak-bahak dan dia siap akan menendang. Tiba-tiba terlihat kilau pedang ada di tenggorokan Huo Wu yang, kaki Huo Wu yang sudah mengangkat dan menendang pedang panjang itu. Jiang Qing Feng yang berada di bawah berteriak, demi diriku dia menghabiskan tenaga dalamnya, sampai mati pun aku tidak akan mengizinkan kau membunuhnya dengan kepalan tangannya dia memukul Huo Wu yang. Si Tuking yang pun berteriak, Paman Fang, aku tidak akan menyalahkanmu karena membiarkan setan ini menghina kami. Huo Wu yang tertawa terbahak-bahak dan berkata, tenaga belalang ingin menahan laju kereta. Kedua kaki dia sudah melayang, tapi di tengah udara kakinya tersandung oleh tangan kiri Jiang Qing Feng. Dengan sekuat tenaga Huo Wu yang mendorong Jiang Qing Feng. Terdengar Jiang Qing Feng berteriak. Tulang tangannya patah, kemudian dia mengangkat Jiang Qing Feng dan melemparkannya, tepat mengenai si Tuking yang sedang berjalan ke arahnya. Sehingga, mereka berdua jatuh bersamaan. Si Tukian Xin berada di bawah segera menarik tangan yang sejak tadi diinjak oleh Huo Wu yang. Dia segera mendekati Fang Zhen Mei. Dia ingin membawa Fang Zhen Mei lari dari sana. Fang Zhen Mei dengan lemah menarik nafas. Si Tukian Xin belum sempat memegang Fang Zhen Mei, Huo Wu yang sudah menendang Jiang Qing Feng dan si Tuking Yan dengan sebelah kakinya. Kaki yang satu menendang si Tukian Xin dan terlempar sejauh beberapa meter kemudian jatuh berdebum. Huo Wu yang tertawa seperti orang gila dan berkata, Marga Fang, akuilah kekalahanmu. Kedua kakinya sudah siap menendang kepala Fang Zhen Mei, tiba-tiba terdengar suara orang yang marah membentak. Marga Huo, mampuslah kau. Kepalan tangan sudah dilayangkan. Wosi Sui terus-menerus berlari hingga sampai di Han Bilu. Hari sudah pagi. Tapi pada saat Wosi Sui tiba di sana, hatinya terasa sakit. Han Bilu benar-benar sudah hancur lebur, hanya tinggal reruntuhan. Wosi Sui menahan kepedihan hatinya, seperti orang gila dia terus berlari ke belakang Han Bilu. Sepanjang jalan, dia melihat banyak mayat para gadis yang bergelimpangan. Ada yang setengah telanjang, ada yang bajunya sobek, orang melihatnya pun tidak akan tega. Di antara mayat-mayat itu ada juga mayat anak buah Chang Xiaobang. Hati Wosi Sui terasa sakit seperti terbakar api dia naik ke loteng. Dia melihat mayat Gong San Yulan yang telanjang. Wosi Sui sangat kaget, marah, sedih, dan bengong. Dengan tirai dia menutupi Gong San Yulan. Dia melihat di bawah ada tiga huruf Fang Zhong Pin. Tiga huruf ini ditulis dengan darah. Ini pasti tulisan Gong San Yulan pada waktu dia sedang sekarat. Wosi Sui mengangguk. Dengan sedih dan sakit hati dia berkata, Kakak Yulan, kau tenang saja, aku akan membalaskan dendamu. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dia berlari lagi ke atas atap. Dia melihat mayat Ouyang Sao Ye'ue yang terbaring. Dia mati tapi matanya tidak tertutup. Wosi Sui berteriak, Ye'uelan, Ye'uelan dia membuka pintu dan menyebarkan tirai. Dia terpaku dan bengong. Orang yang dia cintai mati seperti Gong San Yulan. Di sisi ada dua haruf yang ditulis dengan darah. Kulei. Wosi Sui dengan bengong melihat dan terus melihat, melihat dan melihat lagi. Kulei. Dengan perlahan Wosi Sui membungkus mayat Gong San Yulan dengan tirai. Dengan penuh kasih sayang dan lembut dia mencium rambut Gong San Yulan. Dengan suara yang kecil dia berbicara, seperti air hujan yang tidak berhenti. Langit mulai gelap, tapi suara ini tidak berhenti. Kulei. Tiba-tiba Wosi Sui berdiri dan seperti orang gila berteriak, aku harus balas dendam. Balas dendam. Balas dendam. Kulei. Dengan kepalan tanganku ini, aku akan menghancurkan kepalanmu dan juga kepalamu. Aku akan membasmi Chang Xiaobang. Wosi Sui seperti orang gila, keluar dari Hon Milu. Dia melewati tangga kayu, tangga itu roboh. Dia melewati tiang kayu, tiang itu pun sudah runtuh. Melewati kamar peristirahatan, kamar itu pun sudah wancur. Melewati tangga batu, tangguya batu itu pun sudah terbelah. Sewaktu Wosi Sui berlari keluar dari Hon Milu, dia melihat ada seseorang yang berbaju hijau yang tertinggal di Hon Milu. Dia sedang melepas perhiasaan dari para perempuan Hon Milu yang sudah mati dan dia memasukkan semuanya ke dalam kantongnya sendiri. Wosi Sui seperti seekor harimau marah, tapi dia segera terdiam dan melihat semua perbuatan orang itu. Karena di sisi orang berbaju hijau itu masih ada sekitar 4-5 orang yang juga berbaju hijau. Mereka pun melakukan hal yang sama. Orang berbaju hijau itu melihat Wosi Sui, dan seketika itu mereka menjadi bengong. Wosi Sui dengan satu kata per satu kata bertanya, Kalian siapa? Orang berbaju hijau itu dengan bangga dan tertawa menjawab, Chang Xiaobang, Panji Hijau, Ketua Chen Guan Chai, dijuluki Jala Langit. Wosi Sui berteriak, Aku beritahu kepada kalian, Namaku adalah Wosi Sui. Kata Sui yang terakhir berubah menjadi teriakan seperti orang gila. Sebelum orang-orang berbaju hijau itu sadar, Wosi Sui sudah seperti seekor harimau dengan marah menerjang. Biasanya si Jala Langit, Chen Guan Chai masih bisa bertahan beberapa jurus dengan Wosi Sui, Sifatnya selalu ingin mengambil keuntungan dari keadaan yang terjepit, Tidak disangka hari ini dia bertemu dengan Wosi Sui. Dia belum tahu apa yang terjadi, Perutnya sudah terkena pukulan. Feng. Au karena merasa sakit Chen Guan membungkukan badannya, Air liurnya terus keluar. Murid-murid Chang Xiaobang yang berbaju hijau segera marah dan mengeluarkan golok. Orang pertama mencabut ke golok, Kepalanya segera pecah. Orang kedua mencabut ke golok, Segera ikut roboh. Orang ketiga mencabut ke golok, Wajahnya langsung wancur. Orang keempat mencabut ke golok, Golok belum keluar, Tulang dadanya sudah wancur. Orang kelima, Dia tidak mencabut ke golok, Tapi mencabut kaki kabur dari sana. Baru tiga langkah berlari, Tulang punggungnya pun patah. Begitu orang kelima roboh, Si jalan langit baru bisa melihat Wosi Sui. Dia memperhatikan Wosi Sui sepertinya dia pernah melihatnya. Kemudian terdengar suara Peng, Wosi Sui memukul lagi. Chen Guan Chai berteriak dan dia berjongkok langsung muntah darah. Wosi Sui mencengkaram tangannya dan berteriak, Siapa yang membunuh ketua Han Belu? Dia, adalah, Fang, ketua, Fang, Sekali lagi terdengar suara Peng. Tulang Chen Guan Chai benar-benar dipukul hingga lembek, Keringat sebesar biji kacang jatuh bertesan di wajahnya. Siapa yang memimpin kalian kesini membunuh orang dia adalah, Ku, Ku, Wakil Ketua, Kulei. Peng terdengar lagi suara pukulan. Chen Guan Chai mengeluarkan air liur dan darah keluar dari hidungnya. Tidak ada makanan yang bisa dimuntahkan lagi. Sekarang mereka berada di mana? Ada di mana? Mereka, Sudah titik kembali titik kembali titik ke titik Chang Xiaobang. Dengan marah Wosi Sui membentak, Aku akan mencari mereka sekarang, Dia ingin melepaskan Chen Guan Chai tapi dia, Langsung teringat sesuatu. Dia menjepit leher Chen Guan Chai dan berkata, Kenapa kalian masih berani berada di sini? Chen Guan Chai ingin menjelaskan tapi karena lehernya dijepit terlalu kencang membuat metode Chen Guan Chai membelalak. Wosi Sui segera melonggarkan pegangannya dan berteriak, Cepat katakan, Kalian di sini sedang melakukan apa? Menunggu, Orang Suci, Chang Xiaobang, Huo, Siapa yang disebut orang Suci Huo? Huo, Huo, Yang, Yang kita, Sembah, Kepala Wosi Sui segera menjadi dingin. Huo Wu yang pergi ke mana? Apa yang akan dilakukan? Aku, Tidak, Tau, Sepertinya, Sepertinya, Dia akan membunuh. Titik Fang titik Fang titik Zen, Mei titik semua titik sudah titik kau ceritakan, Aku berharap. Pendekar, Tidak, Tidak, Akan, Membunuhku aku, Mohon, Mohon. Wosi Sui dengan kepala dingin berpikir, Sebelum aku ke sini, Fang Zen Mei mengatakan dia ingin menolong Jiang Feng dengan tenaga dalamnya. Bila sekarang Huo Wu yang sedang menuju ke sana dan menyerang Fang Zen Mei, Dia berada dalam keadaan bahaya. Segera Wosi Sui menenteng si jala langit, Chen Guan Chai. Dengan dingin dia berkata, Sekarang aku akan pergi ke sana. Kalau semua kata-katamu benar, Aku akan mengampunimu dengan sekuat tenaga. Dia berlari ke arah Wisma Si Jian. Dia berlari dengan kencang, Dia melihat Fang Zen Mei sedang duduk bersilah di bawah, Ada seseorang yang sedang menendang Jiang Qing Feng, Si Tu King, Yang, Dan Si Tu Tian Xin. Sekarang sepasang kakinya menendang kepala Fang Zen Mei dan orang itu sedang tertawa sinis, Fang Zen Mei, Akuilah kekalahanmu. Begitu melihat pendangan orang itu, Dia segera tahu bahwa orang ini dijuluki dengan si kaki utara, Huo Wu Yang. Segera dia berteriak dengan sekuat tenaga, Marga Huo. Mampuslah kau dia melempar Chen Guan Chai. Dengan cepat menyerang dengan kepalan tangannya dan berteriak, Aku datang. Huo Wu yang melihat serangannya begitu cepat. Hatinya bergetar, Sepasang kakinya diayunkan menendang kepada Wo Si Sui. Wo Si Sui melihat kedua kaki ini begitu hebat dan ganas. Kepalan berikutnya keluar lagi. Ping, ping. Kaki dan kepalan tangan saling beradu dan mereka berdua turun ke bawah. Huo Wu yang terpental beberapa meter, Wo Si Sui pun mengalami kejadian yang sama. Mereka berdua saling pandang dengan marah dan saling melotot. Siapa kau? Namaku Wo Si Sui, kau adalah Wo Si Sui? Betul, aku adalah Wo Si Sui. Apakah kau tahu Wo Si Sui? Aku tahu. Sekarang kau adalah Wo Wu yang hidup, Sebentar lagi kau akan menjadi Wo Wu yang mati. Baiklah, kepalan selatan dan kaki utara akan bertarung untuk mempertaruhkan hidup dan mati. Itu sudah jelas. Kau ingin lari pun tidak akan bisa. Baiklah, kalau hari ini aku tidak bisa membunuhmu, Aku bukan marga Huo. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Apakah kau ingin mendengarkannya? Mengenai apa? Sebenarnya kau bukan bermarga Huo. Waktu ibumu melahirkanmu, Dia melihat kau merangkak ke sini dan ke sana, Karena itu dia mengubah margamu menjadi wang, bernama badan, Wang badan biasa untuk memarahi orang yang kurang ajar. Wo Si Sui sengaja mengatakannya seperti itu. Biasanya pada saat pesilat tangguh sedang bertarung tidak boleh marah. Begitu marah maka dia akan dengan mudah dikalahkan oleh lawannya. Wo Si Sui sangat berpengalaman, dia mengerti hal ini. Dia sendiri pun sedang sedih dan hampir menjadi gila. Dia sudah tidak bisa menguasai diri. Hanya bisa berkata dengan care seperti ini membuat Huo Wu yang marah. Pertarungan ini baru bisa seimbang. Kata-katanya belum selesai, Huo Wu yang berteriak dengan sekuat tenaga, Kemudian menendang. Kata-kata Wo Si Sui ternyata membuahkan hasil. Tapi begitu kaki Huo Wu yang menyerang, dia tidak akan berhenti. Kalau tidak menendang orang itu hingga roboh, dia tidak akan berhenti. Karena itu orang kalangan dunia persilatan banyak yang tidak bisa menerima serangan tendangan kakinya yang bertubi-tubi itu. Wo Si Sui juga sama, dia tidak bisa menerima tendangan ini. Tapi dia mempunyai kera. Dia tidak mundur, juga tidak menyambut. Dia sama sekali tidak menyambut serangan itu. Tidak menyambut, tapi berbalik menyerang. Kepalan tangan Wo Si Sui sangat cepat dan tepat. Bilakah sudah melihat dia mengeluarkan kepalan gerakannya lebih cepat daripada yang bisa kau lihat. Walaupun bisa melihat kecepatannya, Tapi kau tidak akan bisa mengimbangi kecepatan tangannya, Tidak ada orang yang mempunyai tenaga sebesar dia. Kau ingin menghindar kemanapun, kepalan tangannya tetap akan mengenalmu. Di dunia ini yang bisa menerima kepalan tangan Wo Si Sui bisa dihitung dengan jari. Huo Wu yang sendiri tidak bisa. Tapi dia juga mempunyai kera. Satu-satunya kera adalah, sebelum kepalan tangan Huo Wu yang mengenai dia, Dia harus menendang Wo Si Sui hingga roboh. Ping, 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 ping. Empat kali tendangan mengenai Wo Si Sui. Empat kali pukulan mengenai Hap Wu yang. Dua orang turun, berdiri, meloncat dan mengeluarkan serangan. Ping, ping, peng, peng. Wo Si Sui terkena tendangan sebanyak dua kali. Huo Wu yang pun terkena pukulan dua kali. Mereka berdua terjatuh. Mulut Wo Si Sui mengeluarkan darah, hidung Huo Wu yang pun mengeluarkan darah banyak. Mereka berdua saling pandang dan bersiap-siap untuk serangan ketiga. Pukulan yang akan menentukan hidup dan mati. Jiang Qing Feng, Si Tu King, Yang, dan Si Tu Tian Xin melihat kejadian itu hingga terbengong-bengong. Mereka lupa berdiri. Ketegangan membuat hati Si Tu Tian Xin seakan-akan hampir meloncat keluar dari mulut. Tiba-tiba ada orang yang memanggil dia, adik kecil. Si Tu Tian Xin terkejut, dia melihat ada seseorang berbaju hijau sedang melihat ke arahnya. Si Tu Tian Xin kesal, dia marah, kau ribut apa? Mengagetkan orang saja. Orang berbaju hijau itu tertawa dan berkata, adik kecil, maaf bila aku mengejutkanmu, apakah kau bisa menolongku? Si Tu Tian Xin merasa aneh dan bertanya, bagaimana aku bisa menolongmu? Siapa namamu? Dengan suara kecil Chen Guan Chai menjawab, namaku adalah Chen Guan Chai. Si Tu Tian Xin berkata, apa? Chen Guan Chai, Guan Chai sama dengan peti mati. Adik kecil, apakah kau tidak lihat bahwa aku sedang ditotok? Tolong buka totokanku ini, itu sudah cukup. Chen Guan Chai terus meminta. Si Tu Tian Xin tampak berpikir sebentar, kemudian dia berkata, aku ingat kau datang bersama dengan Paman Wo Si Sui, mengapa Paman Wo bisa menotok nadimu? Kau pasti bukan orang baik-baik, aku tidak mau membuka totokmu. Chen Guan Chai terus meminta dia berkata lagi, adik kecil, kau sudah salah paham kepadaku, aku bukan orang Chang Xiaobang yang jahat. Kau lihat sendirikan, akulah yang membawa Paman Wo Si Sui ke sini untuk menolong Paman Fang, karena pendekar Wo melihat ada musuh dia menjadi sangat marah, tidak sengaja dia sudah menotok nadiku, aku benar-benar malang. Si Tu Tian Xin bertanya lagi, betul kan semua itu? Kalau begitu aku akan tanya dulu kepada kakakku. Chen Guan Chai sangat pintar dengan kerelicik dia melihat Si Tu Tian Xin mulai goyah pendiriannya, dia merasa senang, kemudian dia berkata lagi, adik kecil, mengapa masalah kecil seperti ini harus ditanyakan dulu kepada kakakmu? Adik kecil, bila kau melepaskan aku, bila aku membuat keributan, aku pun tidak akan bisa melawanmu. Si Tu Tian Xin tertawa dan berkata, kau memang bukan lawanku, mendengar perkataanmu tadi aku akan membuka totokmu, di sebelah mana tempat yang ditotok? Chen Guan Chai sangat senang dia berkata lagi, adik kecil, asal kau membuka nadik Chen Xui dan Tian Ku Xui dengan tepukan, itu sudah cukup. Si Tu Tian Xin mengikuti perintah Chen Guan Chai si jala langit, sekarang totokan sudah terbuka dan dia langsung meloncat ke langit, dia menggerakkan tangannya, dengan tertawa dingin dia berkata, terima kasih, tiba-tiba dia mengeluarkan serangan dan memukul ke dada si Tu Tian Xin, si Tu Tian Xin terlontar jauh kemudian pingsan. Si Tu Qing yang mendengar ada suara aneh, dia melihat si Tu Tian Xin membuka totokan Chen Guan Chai, dia ingin berusaha untuk mencegahnya tapi terlihat Chen Guan Chai sudah meloncat ke atas dan berhasil melukai si Tu Tian Xin. Si Tu Wing yang sangat menyayangi adiknya, segera dia berlari menghampiri si Tu Tian Xin. Jiang Qing Feng sudah waspma, terlihat si jala langit, Chen Guan Chai berlari ke arah Wu Si Sui dan Huo Wu yang, sambil menahan rasa sakit Jiang Qing Feng dengan tangan kanannya yang sakit menghalangi Chen Guan Chai. Chen Guan Chai adalah ketua Panji Hijau di Chang Xiaobang, ilmunya sangat tinggi, karena tadi bertemu dengan Wu Si Sui yang sedang emosi, dia kalah dan menjadi sasaran kemarahan Wu Si Sui, sekarang dia sudah terlepas dari kesulitan, walaupun tubuhnya masih terasa sakit, kaki dan tangannya terasa pegal linu, tapi ilmu silatnya tetap kuat. Hadangan dari Jiang Qing Feng tidak berhasil menghalangi langkahnya, sekarang Chen Guan Chai berada di belakang Wu Si Sui, tiba-tiba tangannya melingkari pinggang Wu Si Sui dan melemparkan sebuah jala besar, seluruh tubuh Wu Si Sui sehingga benar-benar terkurung. Karena Wu Si Sui sedang berkonsentrasi penuh menghadapi Wu Wu Yang, dia tidak menyangka bisa ada sebuah jala menutupi tubuhnya, dia benar-benar terkurung. Wu Si Sui sangat marah, dia melamaikan tangan berusaha. Merobek jala itu. Jala itu terbuat dari Tianzhu Ken Si, laba-laba langit berbenang ulat sutra, sekalipun dipotong oleh pedang atau pisau pun tidak akan putus, tapi karena Wu Si Sui sangat marah, dia berhasil juga merobek jala itu. Tapi Wu Si Sui sebelum berhasil melepaskan diri dari jala itu, Wu Wu Yang sudah dekat dengannya, kedua kakinya yang kuat sudah menendang dengan kekuatan penuh ke arahnya. Tendangan kematian dimulai. Wu Si Sui tidak bisa menghindari tendangan itu lagi. Kaki Wu Wu Yang yang hampir mengenai Wu Si Sui tiba-tiba terhalang oleh baju putih yang melambai, seseorang telah melindungi Wu Si Sui. Sepasang kaki Wu Wu Yang menendang ke dada orang itu, gerakannya cepat seperti kilat, serangan ini tidak dapat ditahan, tapi gerakan orang itu lebih cepat lagi, dia berhasil mencengkram kaki Wu Wu Yang dan melemparkannya. Wu Wu Yang membalikan badannya dan turun dengan marah sambil melihat siapa yang berani melakukan semua itu kepadanya. Orang itu tersenyum dan dengan tenang dia melihat ke arah Wu Wu Yang, ternyata orang itu tak lain adalah Fang Zhen Mei. Penaga Fang Zhen Mei sudah pulih kembali. Wu Wu Yang sangat marah dan mendekatinya. Wu Si Sui berhasil keluar dari jala itu, dengan sorot mat marah dia mencari keberadaan Chen Guan Chai, tapi Chen Guan Chai begitu melihat Fang Zhen Mei menolong Wu Si Sui, dia sudah melarikan diri entah kemana. Wu Si Sui berteriak panjang dan dia menyerang Wu Wu Yang kembali. Tiba-tiba Fang Zhen Mei menghalangi perbuatannya dan berkata, Kali ini biarkan aku yang melayaninya. Wu Si Sui masih melotot, akhirnya dia menjawab, baiklah. Saat itu Wu Wu Yang telah menendang dengan delapan kali tendangan berantai, dia mengarah Fang Zhen Mei. Fang Zhen Mei sudah mempunyai dua pilihan dalam menghadapi Wu Wu Yang, yang pertama adalah balik menyerang dan melukai Wu Wu Yang, kedua adalah mundur, menghindar dari serangannya yang kuat, sekarang yang menjadi masalah adalah bila hanya menghindar dari Wu Wu Yang dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang, karena bila Wu Wu Yang melakukan serangan tidak akan berhenti hingga lawannya roboh, karena itu dia lebih memilih cara kedua, dia meloncat ke belakang sejauh 4 meter untuk menghindari tendangan beruntun dari Wu Wu Yang, kemudian Fang Zhen Mei berkata, Wu Wu Yang, apakah kau akan terus diperalat oleh Zheng Bai Sui? Baru saja Fang Zhen Mei menyebutkan dua kata, Wu Wu Yang sudah mengeluarkan 26 tendangan. Fang Zhen Mei seperti kilat, terus mundur, dia terus menasihati Wu Wu Yang tapi tidak berhasil, dia mundur hingga ke atas gunung. Fang Zhen Mei berteriak, Wu Wu Yang, aku tidak akan melukaimu, berhentilah kali ini Fang Zhen. Mei hanya mengeluarkan delapan kata tapi tendangan Wu Wu Yang sudah bergerak sebanyak 36, kali, lagi-lagi Fang Zhen Mei mundur, kesempatan untuk berbicara sekarang sudah tidak ada. Dia terus menghadapi Wu Wu Yang yang terus menyerangnya, waktu untuk membalikan tubuhnya pun tidak ada, karena itu dia memutuskan untuk naik ke atas gunung. Fang Zhen Mei tidak berusaha untuk membalas. Sekarang adalah siang hari. Di tengah gunung, Wu Si Sui, Jiang Ceng Feng, dan Si Tu King Yan Yang menggendong Si Tu Tian Xin ikut naik ke atas gunung, serangan Wu Wu Yang tidak berkurang sedikit pun malah terlihat serangannya lebih galak lagi, dia seperti setan galak yang menyerang manusia, dia terus menggunakan sepasang kakinya. Fang Zhen Mei masih berusaha untuk menghindar, keringat sudah membasai bajunya. Wajah Wu Wu Yang pun bersimbah dengan keringat, dia tetap menyerang dengan ganas, bila Fang Zhen Mei tidak berhati-hati dia bisa mati karena tendangan itu. Tapi Fang Zhen Mei tetap tidak membalas serangan itu. Jiang Qing Feng berteriak, Chuan Muda Feng, terhadap orang seperti itu harus melakukan perlawanan supaya bisa terlepas darinya? Fang Zhen Mei mundur sejauh puluhan meter, sambil mundur dia berkata, Wu Wu Yang kau adalah seorang yang pintar, tapi Wu Wu Yang, kepintaranmu harus digunakan pada tempatnya, kau tetap tidak mau sadar, kelak kau tidak akan menjadi orang yang berguna. Jiang Qing Feng terlihat sangat gelisah, setelah memeriksa luka situ Tian Xin, Wu Si Sui berkata kepada situ Qing Yan, aku akan mengobati luka adikmu dulu, lukanya cukup berat, pukulan telapak tadi sudah melukai Yogen dalamnya, aku yang membawa orang itu ke sini, karena itu aku yang harus bertanggung jawab, aku akan mengeluarkan racun di dalam tubuhnya, dan mengobati akibat dari pukulan tadi, sekarang tolong lindungi aku, Chuan Jiang, tolong kau lihat keadaan di sana, jangan biarkan Wu Wu Yang menipu Fang Zhen Mei, bila keadaan sangat berbahaya, cepatlah kembali ke sini, sebisa-bisanya aku tidak akan menghabiskan seluruh tenagaku sehingga aku bisa membantu Tuan Fang. Fang Zhen Mei dan Wu Wu Yang sudah jauh puluhan meter dari tempat mereka, Jiang Qing Feng segera menyusul agar bisa melihat keadaan di sana. Baju Wu Wu Yang dan Fang Zhen Mei sudah basah oleh keringat, tapi Wu Wu Yang tetap menyerang dengan gencar. Mereka sudah berada di puncak gunung, punggung Fang Zhen Mei menghadap ke gunung, sepertinya dia tidak sadar dengan keadaan ini, dia mundur hingga ke tempat ratas. Tapi Wu Wu Yang sangat jelas melihatnya. Gunung itu tidak begitu tinggi, tapi jurang itu dalamnya ada ratusan meter, batu di gunung itu pun banyak yang terjal, bila terus memaksa Fang Zhen Mei mundur hingga ke puncak, Fang Zhen Mei bisa jatuh ke dalam jurang yang terjal, dan Fang Zhen Mei pasti akan langsung mati seketika. Wu Wu Yang berteriak, tubuhnya berada di atas tapi sepasang kakinya menendang ke kiri dan ke kanan membentuk kincir angin, bergerak sangat cepat seperti roda, dia terus menendang Fang Zhen Mei. Fang Zhen Mei masih terus mundur, punggungnya tetap menghadap ke jurang, jaraknya dengan jurang itu tinggal puluhan meter lagi, begitu kaki Wu Wu Yang mendarat ke tanah, dengan kakinya dia kembali menyapu Fang Zhen Mei. Fang Zhen Mei meloncat Wu Wu Yang mengikutinya, sepasang kakinya masih terus menendang ke arah Fang Zhen Mei. Fang Zhen Mei menghela nafas, dia meloncat ke belakang beberapa meter. Wu Wu Yang sangat senang, dia terus mengejar, menendang ke kiri dan ke kanan, mengarah ke kepala Fang Zhen Mei. Fang Zhen Mei masih berusaha menghindar, dia mundur satu langkah lagi maka dia akan langsung masuk jurang. Fang Zhen Mei sepertinya masih tidak menyadari keadaan itu. Wu Wu Yang merasa niatnya ini akan segera terlaksana, hatinya merasa sangat gembira, sekarang kakinya kembali menyerang Fang Zhen Mei. Jiang Qing Feng yang berhasil menyusul mereka, dia merasa kelelahan dan nafasnya pun terengah-engah, begitu melihat keadaan mereka, ah, Fang Zhen Mei sudah berada di sisi jurang, tapi Fang Zhen Mei sendiri sepertinya tidak menyadari keadaan ini. Jiang Qing Feng benar-benar terkejut, dia berteriak, pendekar Fang, hati-hati di belakangmu adalah. Tapi semua ini sudah terlambat. Begitu sebelah kaki Wu Wu Yang menendang, Fang Zhen Mei kembali mundur satu langkah. Fang Zhen Mei merasa tubuhnya menjadi ringan, dia jatuh ke dalam jurang. Hal ini benar-benar sangat berbahaya. Sewaktu Fang Zhen Mei terjatuh, kedua ujung kakinya dikaitkan dengan erat ke sebuah batu yang berada di sisi jurang, kaitan kakinya ternyata masih kuat menahan berat tubuhnya dan dia pun tidak jatuh ke dasar jurang, tapi sekarang ini posisinya adalah kepala berada di bawah sedangkan kakinya masih mengait di sisi jurang, dia benar-benar dalam keadaan tergantung. Waktu itu terdengar suara teriakan, ternyata Wu Wu Yang ingin segera memenangkan pertarungan, sewaktu dia menendang dia mengeluarkan segenap tenaganya, tubuhnya menjadi tidak seimbang, Fang Zhen Mei terjatuh ke dalam jurang disusul oleh Wu Wu Yang. Tapi Fang Zhen Mei dengan ujung kedua kakinya telah mengait batu yang berada di sisi jurang, akhirnya dia tidak terjatuh ke dalam jurang. Terlihat Wu Wu Yang akan terjun ke dasar jurang, Wu Wu Yang sudah menarik tenaga kakinya. Si Yan Chin Jin 193 tenaganya terasa sangat berat, dia akan jatuh ke dalam jurang. Tapi Wu Wu Yang masih sanggup berdiri di sisi jurang, dia berdiri dengan jarak tepat satu kaki dari sisi jurang. Wu Yang ingin menyaksikan kematian Fang Zhen Mei, tapi dia baru sadar. Tempat di mana dia berdiri tanahnya rapuh dan terus berjatuhan, otomatis dia pun terjatuh. Dia lupa seharusnya dia tidak boleh berdiri di mulut jurang, tanah tempat dia berdiri begitu rawan mana bisa menahan berat tubuhnya yang besar. Wu Wu Yang berteriak, dia sudah terjatuh ke bawah jurang, itu semua terjadi hanya dalam waktu yang begitu singkat. Kaki Fang Zhen Mei masih mengait di sisi jurang, dia baru saja ingin meloncat ke atas, tiba-tiba dia melihat Wu Wu Yang terjatuh ke jurang dengan posisi kaki turun terlebih dahulu di susul kepalanya. Segera Fang Zhen Mei mengambil keputusan dan berteriak, aku akan memegangmu, dengan cepat kepala Wu Wu Yang yang melewati pundak Fang Zhen Mei dan terjatuh. Fang Zhen Mei mengeluarkan tangannya, menarik tangan Wu Wu Yang, tangannya berhasil dipegang. Tapi dengan begitu bobot Fang Zhen Mei bertambah, tanah di mulut jurang masih berjatuhan, ternyata tanah ini tidak sanggup menahan beban dua orang, tiba-tiba Fang Zhen Mei berteriak, naik. Tangannya mengangkat dan kakinya pun diayunkan, dia melempar Wu Yang ke atas jurang, kemudian dia pun menyusul dengan mengayunkan dirinya ke atas jurang. Jantung Yang King Feng seperti akan keluar dari tempatnya. Wu Wu Yang sepertinya baru berpesiar sebentar di depan pintu neraka, dia terlihat masih sok, dia tidak bisa mengatakan apapun jantungnya masih berdegut dengan kencang. Fang Zhen Mei menghela nafas beberapa kali, kemudian dia tertawa dan berkata, kau tidak apa-apa bukan? Wu Yang melihat Fang Zhen Mei kemudian dia berlutut. Fang Zhen Mei segera memapahnya bangun dan berkata, jangan berbuat seperti itu. Wajah Wu Wu Yang tertempel tanah, dia menarik nafas dan berkata, aku ingin membunuhmu, tapi kau malah menolongku. Aku. Tanda petik. Fang Zhen Mei ingin menghiburnya dengan beberapa kata, Fang Zhen Mei sama sekali tidak menyangka kalau tiba-tiba Wu Wu Yang mengangkat kedua kakinya, dia siap menendang Fang Zhen Mei. Kali ini orang seperti Fang Zhen Mei pun tidak menyangkanya sama sekali, Wu Wu Yang membalas Budi dengan kira begitu. Karena semua ini terjadi begitu tiba-tiba, di belakang Fang Zhen Mei adalah jurang, dia sudah tidak bisa mundur lagi. Jiang Qing Feng yang berada di pinggir melihat dengan begitu jelas, gerakan Wu Wu Yang yang cepat dan tiba-tiba, dia tidak bisa menolong Fang Zhen Mei. Peng, peng. Tendangan sebanyak dua kali mengenai dada Fang Zhen Mei. Sebelum tendangan ini mengenai dadanya, Fang Zhen Mei sudah mengumpulkan seluruh tenaganya ke bagian dadanya, dia siap menerima tendangan itu. Masalahnya Fang Zhen Mei tidak bisa meminjam tenaga tendangan Wu Wu Yang untuk mundur dan menghilangkan tenaga tendangan itu karena di belakangnya adalah jurang. Terpaksa Fang Zhen Mei menahan tendangan itu. Begitu menerima dua tendangan ini, tubuh Fang Zhen Mei goyah, darahnya bergejolak, tapi dia berusaha menahannya. Dia masih berdiri dengan tegak, tapi sudut bibirnya sudah mengeluarkan darah. Kali ini Fang Zhen Mei benar-benar marah, kedua telapak tangannya dirapatkan. Karena satu tendangannya berhasil, Wu Wu Yang sangat senang, dia mengira di dunia ini tidak ada yang bisa menahan tendangannya, walaupun Fang Zhen Mei tidak mati, tapi dia akan tertendang dan masuk ke dalam jurang, tak disangka Fang Zhen Mei masih bisa berdiri tegak, dia benar-benar sangat terkejut, kedua kakinya sudah dijepit, kemudian didorong ke depan, Wu Wu Yang terlempar beberapa meter jauhnya. Fang Zhen Mei marah dan berkata, aku tidak menyangka kau adalah orang seperti ini, begitu pecik. Walaupun Fang Zhen Mei sangat marah tapi dia tetap tidak mau membunuh Wu Wu Yang, dia hanya melempar Wu Wu Yang ke tempat jauh, tapi tenaga yang dikeluarkan oleh Fang Zhen Mei sangat kuat, Wu Wu Yang hanya melihat sekelilingnya bergerak dengan cepat, ingin berhenti pun sudah tidak bisa, dia akan terjatuh dengan keras. Tiba-tiba di tengah udara dia berhenti. Fang Zhen Mei pun terpaku. Terlihat dari dada Wu Wu Yang keluar sepotong pedang yang berlumur darah, Wu Wu Yang tertusuk pedang. Wu Wu Yang sangat marah tidak percaya dan kecewa, dengan sedih dia melihat pedang di dadanya. Fang Zhen Mei berteriak, Chuan Jiang, kau. Tangan Jiang King Feng tetap memegang pedang dan tertawa dengan dingin, kau adalah orang picik yang tidak mempunyai perasaan, untuk apa kau hidup di dunia ini. Fang Zhen Mei menarik nafas kemudian mengangkat kepalanya, kemudian berteriak, hati-hati. Wajah Wu Wu Yang menjelang kematiannya terlihat penuh dengan dendam, tiba-tiba dia menendang kakinya ke belakang. Fang Zhen Mei ingin menolong tapi sudah terlambat karena posisi Jiang King Feng yang sedang menusuk Wu Wu Yang, dia tidak melepaskan pegangan pedangnya. Dia salah tidak melepaskan pegangan pedangnya, Wu Wu Yang terkenal dengan gerakan kedua kakinya yang cepat dan tidak bisa dihindari, tendangan. Sebanyak dua kali membuat tulang rusuk Jiang King Feng langsung patah seketika dan menusuk ke paru-parunya, kemudian dia pun terlontar ke tempat jauh. Jiang King Feng menghembuskan nafas terakhirnya. Jiang King Feng berhasil ditendang oleh Wu Wu Yang, dia sendiri pun berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan, karena hingga mati Jiang King Feng tetap memegang pedangnya dengan erat, orang tertendang hingga melayang, pedangnya pun ikut terlontar, dada Wu Wu Yang seperti keluar panah darah, walaupun Wu Wu Yang berusaha bertahan, tapi dia tetap lingkung. Fang Zhen Mei dengan cepat menghampirinya dan berkata, cepat tutup nadi-nadimu, kalau tidak kau akan kehilangan banyak darah dan kau akan mati. Wu Wu Yang dengan wajah seram menatap Fang Zhen Mei dia berkata, tidak perlu, aku tidak akan tertolong. Fang titik Zhen. titik Mei titik aku titik mengaku titik kalah titik ka aku, akan membalas dendam kepadamu. Setelah bicara seperti itu dia pun roboh, nafasnya pun berhenti. Matahari yang akan terbenam tampak begitu bulat, Fang Zhen Mei melihat langit yang begitu luas, hatinya terasa berat dan juga kosong. Matahari mulai terbenam. Sore akan segera tiba, awan tampak berwarna merah, memenuhi langit, seperti darah ancer dan kental yang menyusun di atas atap Wisma Si Jian. Awan merah memenuhi Wisma Si Jian yang kuno dan megah, juga menyinari sejarah ratusan tahun Wisma Si Jian yang berdiri dengan kokoh yang sudah ratusan kali mengalami perang, tapi dia tetap berdiri dengan bangga. Awan pun sepertinya ikut merasa sedih, dia seperti menyanyikan lagu duka. Hari ini siapa yang menjaga jalan masuk ke Wisma Si Jian dia adalah Yian Yang Hei, jawab Lu Ying Feng. Baiklah. Sekarang ketua panji biru berada di mana ku lei dengan dingin bertanya. Hamba ada di sini, si mayat kering, ku liren menjawab. Pergilah kau ke sana, bereskan orang yang menjaga di sana siap. Bab 15. Menerjang Wisma. Ketua ketiga Wisma Si Jian yaitu si kepalan sakti Leisan, Yian Yang Hei, dengan termenung menatap langit dengan awan yang berwarna merah dan juga awan hitam yang ditutupi oleh awan merah, sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Dia adalah si kepalan sakti Leisan, Yian Yang Hei, biasanya jarang diam dan berpikir seperti sekarang, dia bertempera mencepat marah, jarang mempunyai waktu untuk diam dan duduk dengan tenang, karena sifatnya yang selalu terburu-buru maka itu dari pagi hingga malam dia tidak mempunyai waktu untuk diam beristirahat. Tapi hari ini entah mengapa, tiba-tiba dia teringat dengan masa lalunya, pada saat hujan badai, di Wisma Si Jian, ketua si tu ke-12 selalu mendidiknya, membuatnya dengan tenang belajar ilmu silat dan menjadi ternama di dunia persilatan, dia teringat dengan kehidupan masa lalunya yang menyedihkan, begitu dia lahir dia sudah dibuang oleh orang tuanya dia tinggal di tempat kumuh yang gelap, badannya kurus dan lemah. Kemudian ada seorang tuan muda yang kaya dan melihatnya, kemudian mendidiknya, mengajarinya ilmu silat, membantunya berkelana di dunia persilatan. Orang yang membantunya itu tak lain adalah Laodanya, ketua Wisma yang sangat dihormati oleh orang-orang, si tu. ke-12 Dengan sebenarnya si tu ke-12, He Bu Le, dan dia menjadi saudara angkat, di susul Lu Ying Feng masuk ke Wisma Si Jian, lalu Ma'er dan YING Ye Ya. Dia teringat dengan perubahan-perubahan yang terjadi selama beberapa tahun ini di dunia persilatan, mereka bernam bersama-sama membunuh lawannya, mereka tidak pernah merasa takut, mereka tidak pernah berpisah. Tapi keadaan sekarang membuatnya merasa sedih, orang yang selama ini selalu bersama dan cocok dengannya, telah mati terbunuh di Chang Xiaobang. Dia ingin segera pergi ke Chang Xiaobang untuk membalaskan dendam Ma'er. Dia tahu si tu ke-12 dan He Bu Le pasti tidak akan menghiinkannya, beberapa tahun ini YING Yang Hei tahu dia selalu berbuat sesuatu dengan tergesa-gesa dan mulutnya pun tidak bisa direm bila sudah bicara, karena itu kata-katanya selalu membuat orang-orang merasa sakit hati. Sehingga masalah pun berubah menjadi rumit, hal ini membuat kakak tertuanya, dan kakak keduanya selalu bersusah payah membereskan masalahnya, semua ini mereka lakukan untuk melindungi dirinya. Tapi karena mereka sudah berkawan selama 22 tahun, kesalahan ini akan terlupakan bersama berlalunya angin. Tapi ada satu-satunya angin yang tidak bisa hilang, angin macam apakah itu? YING Yang Hei menatap matahari terbenam, dia sulit mendapatkan jawabannya. Persahabatan. Persahabatan membuat hidupnya menjadi lebih berarti, dia melihat langit yang luas, Sinar matahari yang terbenam membuatnya merasa silau, seperti darah yang bercampur dengan awan, bulan mulai muncul, tapi belum berbentuk bulat, dia masih bersembunyi di langit yang biru, ada seekor burung yang terbang, sepertinya burung itu tertinggal dari kawan-kawannya, dia berteriak sambil terbang melewati langit sore, juga bulan yang akan segera muncul, burung itu terbang ke arah matahari yang terbenam. Dia menatap langit, metu YING Yang Hei mulai basah, orang-orang hanya tahu sifatnya yang keras, perasaannya pun pasti seperti itu, keras. Tidak disangka dia pun bisa bingung. Dia menertawai dirinya sendiri. Waktu itu dia mendengar sada suara aneh, suara itu adalah suara orang terjatuh, dan reboh, walaupun suara itu jaraknya sangat jauh, tapi dia bisa mendengarnya, dengan cepat dia mencari sumber suara itu, dia bergerak seperti seekor cetah. Selama puluhan tahun ini tidak ada yang bisa memburu cetah yang sedang marah ini. Setelah dia menemukan sumber keributan itu, ternyata itu adalah suara enam orang yang roboh. Begitu YING Yang Hei melihat, ternyata ada seseorang yang berbaju biru, bentuknya seperti mayat kering, kesepuluh jarinya penuh dengan darah. Dia sedang tertawa, di bawahnya tampak enam orang murid Wisma Si Jian yang roboh, tubuh mereka terdapat lima lubang jari, darah masih keluar dari lubang itu. Waktu itu sudah ada tujuh sampai delapan orang murid-murid Wisma Si Jian yang datang untuk membantu, wajah mereka tampak marah dan mereka siap mengayunkan golok masing-masing, ada yang berteriak, cepat beri tanda bahaya. Dengan dingin YING Yang Hei berkata, tidak perlu, biar aku yang mengurus semua ini. Begitu murid-murid Wisma Si Jian melihat YING Yang Hei mereka langsung menjadi tenang, selama mereka ikut YING Yang Hei menjaga Wisma Si Jian, belum pernah melihat ada orang yang tidak bisa dibereskan oleh YING Yang Hei. Bila ada ketua ketiga, semua masalah akan beres. Dengan dingin YING Yang Hei melihat mayat murid-murid Wisma Si Jian yang bergelimpangan, dia bertanya, apakah kau berlatih? Ilmu setan. Si mayat kering, Ku Liren segera tertawa dan menjawab, ternyata kau sudah tahu, lebih baik sekarang kau bunuh diri saja di depanku. YING Yang Hei bertanya lagi, apakah mereka dibunuh Allahmu? Si mayat kering, Oh Liren tertawa dan menjawab, benar, aku membunuh tiga orang, sedangkan yang tiga lagi tidak tahu diri berani melawanku, lalu ku bunuh juga menurutku, melawan atau tidak, toh hasilnya sama saja, mereka akan mati. Kata YING Yang Hei, bagus. Ku Liren terpaku dan bertanya, bagus apanya? Karena kau sendiri pun akan mati, dia sudah memukul dengan kepalan tangannya. Jarak mereka hanya beberapa meter, kepalan tangan sudah digerakkan, Ku Liren merasa ada angin kencang, dia menundukkan kepalanya, pukulan itu mengenai dinding di belakangnya, dinding itu berlubang dan batu pun tampak hancur. Ku Liren sangat terkejut, seumur hidupnya belum pernah dia melihat kepalan tangan yang begitu kuat, dia ingin mundur dari sana tapi semua sudah terlambat. YING Yang Hei seperti seekor cetah mengamuk dan akan membunuhnya. Ku Liren segera meloncat dan melayang keluar tembok, tapi YING Yang Hei sempat menarik kakinya, membuat Ku Liren kembali lagi ke tempat semula, dia terkena satu kali pukulan. Penaga yang mengenainya terasa meledak di dalam perutnya, si mayat kering, dari mulut, telinga, dan hidung Ku Liren mengeluarkan darah, dia mati seketika. Begitu dilepaskan mayat Ku Liren terlempar dan jatuh di luar tembok Wisma Shijian. Tanya seseorang, ketua ketiga, mengapa tidak menangkapnya hidup-hidup? Biar kita bisa menanyakan dia diperintahkan oleh siapa datang ke Wisma Shijian. Kata YING Yang Hei, siapapun yang menyuruhnya, bila dia membunuh anak buah Wisma Shijian, dia harus mati dan tidak perlu ditanya lagi. Matahari terbenam, dinding yang tinggi, rumput liar tumbuh di mana-mana, matahari sore menyinari Wisma Shijian yang kuno dan megah, semua menjadikan Wisma itu terlihat misterius, tapi juga tampak anggun dan suci. Orang-orang pun tidak berani menyerang ke sana. Ku Lai dan Fang Zhongpin melihat Ku Liren memanjat dinding tembok yang tinggi, kemudian dalam waktu yang singkat terlihat dia terjatuh kembali. Si mayat kering, Ku Liren jatuh terbanting, seperti seekor anjing. Ku Lai marah dan berkata, kelihatannya ilmu silat YING Yang Hei sangat kuat. Fang Zhongpin tertawa dan berkata, biarpun ilmu silatnya lebih tinggi, pun percuma, Chuan Lu, maaf jadi merepotkanmu ke sana. Lu Ying Feng menjawab, siap. YIN Yang Hei menatap matahari terbenam, dia kembali terdiam, tidak mengatakan apapun, tiba-tiba di bawah dinding yang tinggi terdengar ada orang yang bicara, YIN Yang Hei mengerutkan dahi dan bertanya, apakah Chuan Mudafang sudah kembali? Jawab seorang murid Wisma Shijian dengan hormat, bukan, yang datang adalah ketua keempat, Lu Ying Feng dan ada tiga orang lainnya yang tidak kami kenal. Kata YIN Yang Hei, oh, si panah besi dan peluru perak, Lu Ying Feng naik tangga dan masuk, begitu melihat YIN Yang Hei dia segera tertawa dan memanggil, kakak ketiga. Lao Si, ada apa? Lu Ying Feng mendekat dan menjawab, mereka bertiga berasal dari perkumpulan King Zheng, mereka ingin merundingkan suatu rahasia dengan kita. YIN Yang Hei melihat ketiga orang itu, yang pertama masuk terlihat kuat dan gagah, sikapnya tenang. Yang kedua terlihat sangat santai, dan sedikit sombong. Orang yang ketiga, tidak mirip laki-laki dan juga tidak mirip perempuan. Setelah YIN Yang Hei menatap dengan tatapan selidik, dia berkata, kalau bukan hal yang penting, jangan membuatku pusing. Dengan suara kecil Lu Ying Feng berkata, mereka benar-benar ada perlu, katanya semua ini ada hubungannya dengan pedang saktik Sue Hei. Baiklah, kita bicarakan sekarang. Kata Lu Ying Feng sambil tertawa, karena ini sangat rahasia, lebih baik kita bicara di hutan Tao, semacam bunga. Baiklah. Di depan Lu Isma Sijian adalah kebun Tao yang luas. Terlihat di sana-sini adalah hamparan berwarna merah muda, di sebuah pohon Tao tampak sebuah tunas berwarna hijau, kebun Tao itu luasnya ada puluhan kilometer persegi, bila musim semi tiba, semua bunga Tao akan mekar, bila bunga Tao mekar di dekat sungai, kelihatannya air sungai pun berubah menjadi merah muda, bila mekar di gunung, maka gunung itu pun akan terlihat menjadi merah muda. YIN Yanghei mengenakan baju berwarna hitam seperti besi yang kokoh, berjalan di hutan Tao Wah yang bunganya sedang mekar. Matahari terbenam, sinarnya tertinggal di ufuk barat. Berpuluh bunga Tao diam dan menunggu di bawah matahari yang akan tenggelam, seperti sedang menikmati saat gak akan mekar setiap menit dan setiap saat. Tampak sebagian bunga sudah gugur, dengan ringan terjatuh dari pohonnya dan mengenai bau YIN Yanghei. YIN Yanghei segera merasa ada dua jari yang mengambil bunga Tao yang gugur itu dan dia tertawa kepada Lu Ying Feng, tak disangka, hari ini Tao Wah akan jatuh ke pundaku. Lu Ying Feng tidak membalas tawanya, dengan dingin dia berkata, tak disangka orang yang hitam dan jelek seperti dirimu bisa juga memegang Tao Wah. YIN Yanghei terpaku, di belakangnya terasa ada satu tenaga YIN dan satu tenaga Yanghei yang menyerangnya. Ketua Panji Merah, Taiz Jiao Jiao yang adalah setengah laki-laki dan perempuan sudah menyerangnya. YIN Yanghei yang merasa, segera dia membalikan badan untuk menyambut serangan itu, karena hal ini terjadi begitu tiba-tiba, tenaga yang dikeluarkan YIN Yanghei tidak sepenuhnya, akhirnya dia tergetar dan mundur satu langkah. YIN Yanghei membalikan badan dengan marah dia berkata, boleh juga, coba kau menyambut seranganku. Dia maju selangkah, jurus kepalan sakti leisan dikeluarkan. Seperti langit yang dihiasi dengan guntur berbunyi dua kali. Tenaga kepalan tangannya menerjang Taiz Jiao Jiao. Taiz Jiao Jiao terkejut, dia mengeluarkan keahliannya dengan sepenuh hati. Peng! Terdengar bunyi yang sangat keras, Taiz Jiao Jiao digetarkan oleh penaga itu, dia melayang beberapa meter jauhnya, kemudian dia terjatuh dengan posisi duduk. YIN Yanghei tertawa dan berkata kepada Lu YIN Feng, kau tertipu, mengapa bisa membawa orang-orang seperti itu kesini? Lu YIN Feng menjawab dengan tertawa, benar, aku sudah salah membawa mereka kesini. Kemudian dengan gerakan yang tidak diduga-duga cepat, dia mencabut pisau belati, dan menusukkannya di tulang rusuk. YIN Yanghei, seluruh mata pisau itu masuk ke tubuh Lu YIN Feng. YIN Yanghei berteriak, dalam mimpi pun dia tidak menyangkanya sama sekali, bahwa Lu YIN Feng akan menghianatinya, dia mundur beberapa langkah, dengan suara serak dia berkata, kau, kau. Tanda petik. Di belakangnya segera ada sunar pedang tampak berkilauan, pedang bergerak secepat kilat menusuk YIN Yanghei kembali. Ini adalah gerakan Fang Zhongpin. Tapi sambil menahan rasa sakit, YIN Yanghei masih bisa menghindari tusukan ini. Muka Lu Ying Feng memancarkan hawa membunuh, dua pisau belatinya dicabut. Kulei mendekat, dia langsung memukul. Peng, peng. Selamat menikmati. selamat menikmati